ya karena dia berangkali pengen Prabowo jadi presiden pengganti dia aman Pak Prabowo saya rasa akan memenuhi komitmennya untuk tidak mengutak-atik ya karena sama-sama bermasalah juga kan jadi setelah kenal pun saya tetap pilih Pak Jokowi karena bagi saya ancamannya lebih besar kalau Prabowo jadi presiden itu aja demokrasi itu akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik akan meningkatkan angka harapan hidup akan menurunkan angka kematian pokoknya demokrasi does affect growth selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak mengutak-atik karena sama-sama bermasalah juga kan jadi biasanya menikmati Pak Jokowi saya tetap pilih Pak Jokowi semuanya terima kasih telah menikmati dan menikmati pokoknya demokrasi 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 kita tidak bisa rawat terima kasih telah menikmati HP kita bisa diakses terima kasih telah menikmati social mobility dan menikmati terima kasih telah menikmati dan menikmati dengan bekas dan menikmati dengan bekas vaksin-vaksin itu kan kemudian puskesmas didirikan sehingga aksesnya kalau dulu kan saya sunat aja di RSCM sunat di RSCM kan udah kebangetan kan karena enggak tahu kenapa saya sunat di RSCM karena puskesmas belum ada kan sekarang kan sunat hitam maksud saya aksesnya terbuka tidak harus bayar mahal sehingga semiskin-miskinnya orang tua saya masih bisa dia untuk paling enggak bayar SPP-nya kalau sehari-harinya saya ikut survey bisa dapat uang saku nah ini yang saya lihat makin susah karena dulu itu tidak ada yang namanya berbagai macam jalur itu masuk perguruan tinggi satu aja si penmaru iya enggak lulus sudah sudah nah kalau sekarang Masya Allah jadi yang jalur kompetitif itu makin sedikit yang ada jalur uang berani bayar berapa ada jalur internasional jalur wah macam-macam dulu kalau orang mau masuk perguruan tinggi apa big five di Jawa kan ITB, UI, UGM gitu wah itu pasti prestisius kan iya nah kalau kita lihat jadinya orang kaya lah yang menikmati subsidi lebih besar orang miskinnya di swasta jual tanah barangkali atau apa sama itu sekolah SD, SMP, SMA juga begitu ya bisa tes karena SMP, SMA negeri itu dianggap prestisius maka yang masuk orang pandai kan dan rata-rata kelas menengah ke atas yang miskinnya ke swasta suruh bayar saya masuk SMA misalnya ya SMA negeri tiga teladan namanya itu di Setia Budi nol enggak bayar apa-apa nol cuma bayar SPP bulanan aja gitu enggak ada penghutan macam-macam itu enggak ada seragam adakan sendiri sekarang sudah dijual juga kursinya padahal dulu APBN kita masih sedikit kita masih miskin itu kan matter of commitment kan nah ini jadi mobilitas ini kemudian saya punya keyakinan bahwa generasi Gen Z ini Gen Z kan kira-kira dua puluhan persen ya ditambah pos Gen Z itu yang umurnya masih di bawah sembilan tahun sekarang ini kan ujung tombak untuk menghadapi 2045 nih kita jadi jadi ulang tahun emas beneran gitu atau kita masih tersero-seo gini nah itu kalau saya lihat value-nya udah mulai berubah jadi misalnya ya kita melanggar lalu lintas gitu atau supir kita diingatkan itu sama mereka kemudian kalau ada keganjilan gitu ya orang tuanya pegawai negeri tapi kok mobilnya banyak rumahnya banyak ayah korupsi ya bisa anak anak sekarang bilang gitu jadi ada kontrol sosial jadi sosial kontrol yang lebih baik akan menciptakan generasi yang lebih baik dia tidak akan nyogok polisi dia akan berargumen kepada polisi salah saya apa kalau dia salah ya dia bayar gitu ya bayar resmi kalau tidak kalau dia tidak salah tapi diyalahkan oh dia akan perkarakan itu jadi akan muncul generasi ini nah generasi ini sekarang berangkali sedang merundu mereka tidak mau langsung berhadapan dengan medan yang berat ini jadi mereka undur diri mereka hijrah dulu mencari apa arena yang tidak menghadapi masalah-masalah tapi suatu ketika kalau di call mereka akan berjuang demi ibu pertiwi selamat menikmati